Dengan tanpa disadari, seolah-olah membawa keuntungan, apakah yang telah menyelaukan mata? Saudara, Hope for Today terambil dari Amsal 17 ayat 8. Hadiah suapan adalah seperti mistika di mata yang memberinya, kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Ya, masih dari pasal 17, kitab Amsal. Apakah yang dimaksudkan dengan batu permata mistika? Saudara penasaran? Jawabannya pasti tersedia. Ya, tetapi sebelumnya perhatikan, terlebih dahulu ekspresi hadiah suapan. Ekspresi ini hanya dua kali muncul dalam keseluruhan kitab Amsal. Dan uniknya, kedua-duanya hanya muncul di pasal 17. Karenanya menarik untuk mendapatkan perhatian kita bersama hari ini. Kedua pemunculannya sebagai berikut di ayat 8. Hadiah suapan adalah seperti mistika di mata yang memberinya, kemana juga ia memalingkan muka, ia beruntung. Kemudian di ayat 23. Orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Uang atau hadiah suapan diibaratkan sebagai batu permata mistika. Beberapa terjemahan memberikan pengertian tentang permata ini. Ya, di ayat 4 dari firman Allah yang hidup, uang suap adalah seperti permata. Kemudian dari IMB menyebutkan suap bagaikan batu yang berharga. Kemudian dari Alkitab terjemahan lama, tetap di ayat 8, bahwa hadiah itu laksana permata yang indah-indah. Benarkah uang suap diibaratkan seperti batu permata mistika membawa atau mendatangkan keuntungan dan kemakmuran? Ini menarik karena bagaimana mungkin suap menjadi sesuatu hal yang positif. Karena Alkitab dalam keluaran 23 ayat 8 melarang dengan tegas praktik suap. Jika demikian, maka kita bisa menyimpulkan bahwa ungkapan syair amsal pada ayat ini adalah sindiran terhadap kekuatan suap yang dilakukan oleh siapapun. Jadi ayat hari ini sama sekali bukan membenarkan suap, tetapi ini sebuah sindiran. Ketika amsal menyebutkan hadiah suap seperti mistika batu permata mahal yang berkilau-kilauan, sedang menggambarkan silaunya daya tarik uang suap yang menyilaukan mata, bahkan membutakan. Begitu menarik, mempesona, menawan, menggiurkan. Sehingga kepada siapapun ditawarkan kemungkinan besar tidak bisa menolaknya. Jadi keuntungan yang dimaksud di dalam amsal 17 ayat 8 bukanlah keuntungan rohani, justru keuntungan semu, kepuasan, kenikmatan, upah persongkokolan, upah kejahatan. Harapan terbaik hari ini adalah mengajak kita untuk memiliki integritas yang murni, yang tidak dapat diperjual belikan dan dipengaruhi oleh apapun termasuk uang suap yang menggiurkan dan menyilaukan mata kita. Tetaplah menjadi pribadi yang jujur, setia, dan berprinsip dan dapat dipercaya. Terima kasih untuk nasihat, teguran, amaran bagi kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pemirsa yang mendengarkan channel ini hari ini boleh diberikan kekuatan dan femanmu menjama kami. Di dalam anakmu Yesus Yesus Tuhan juru selamat. Kami berdoa. Amin. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan boleh terus diberkati pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan boleh terus diberkati Tuhan.